Intro Lo pada kenapa sih? Anak bini lo, kita udah kirimin makanan Lo sekarang berdua juga lagi pada makan Jangan cemerut dulu dong Allah menyukai hambanya yang menampakkan kenikmatan yang diberikan Saya curiga, Allah sengaja nih ngerjain kita berdua, ya kan suruh? Astagfirullahaladzim Bang, kalau awak lihat-lihat bang Semua kemiskinan dan kesusahan yang bertubi-tubi menimpa diri awak Gue juga Jelas merupakan kesengajaan Allah hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu tak sayang sama kami Kalau Allah udah gak sayang lagi sama kita, matiin aja Hingga pincet beres daripada mempermainkan nasi buah Apa Allah gak takut dosa? Wawah-wawah, ini omongin lo pada ngaco nih Istighfar Istighfar Oke Gini Lo dengerin gue sekarang ya Ini misalnya Misalnya Lo Ameh orang-orang lain Diundang Ameh Allah Nah, lo berdua Memenuhi undangan Allah enggak? Saya lihat-lihat Saya ada tugas lu undang enggak? Oke Berarti lu memutuskan tidak memenuhi undangan Allah Sementara si Asrul Datang memenuhi undangan Allah Nah Tamu-tamu Allah yang lain Datang berduyun-duyun Disambut di bitu gerbang oleh para malaikat Dipersilakan masuk Ke ruang yang sangat indah Dihidangkan Hidangan yang istimewa Kelas satu Tapi sebaliknya Asrul Dipersilakan masuk liwat pintu dapur Untung saya mutusin kagak datang Diskriminasi itu namanya Tamu-tamu yang lain diperlakukan terhormat Eh lu malah disuruhin cipiring Kasian banget deh lu Bang Apanya maksudnya itu bang? Lu enggak ngerti kan? Nah begini Jadi Ternyata Di dekat dapur itu Ada ruangan yang sangat disukai oleh Allah Dan lebih indah dari ruangan-ruangan lainnya Nah Asrul Diterima oleh Allah secara pribadi di ruangan itu Jadi lu tuh Asrul Tamu eksklusif VIP Mana ada VIP dibikin sengsara di hidup di dunia? Din Segala cobaan Kalau kita jalanin dengan penuh kesabaran Ketawakalan Insya Allah akan mengangkat derajat kita Yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanallah Bang Sekarang ngerti aku bang Awak ikas bang Ikas menjalin semuanya Ada komentar Dari partai oposisi Ada bang Semenanya Kenapa tamu Allah yang lain dibikin enak Disambut di pintu gerbang oleh malaikat Terus dikasih hidangan yang istimewa Udah betul Tamu-tamu yang lain Diterimanya secara massal Rame-rame Tapi si Asrul Memenuhi undangan Allah Diterima oleh Allah secara pribadi Berhadapan dengan Allah Lain Eksklusif Ngerti gak lo? Oh Kalau gitu sih Saya mau Disuruh lewat ganteng juga boleh Yaudah telat Lo kan tadi ada memutusin Gak memenuhi undangan Allah Lo milih ngeronda Yaudah Abisin aja makanan lo tuh